selamat menikmati jadi masih actingnya aja sih ya kan iya tadi satu orang disitu operatornya, sekarang udah dua panik gara-gara kita ya kak ya ya udah lanjut langsung lah beritanya iya seperti biasa saya Lani perkenalan lagi deh ulang jadi seperti biasa kita memberikan tiga berita terupdate pastinya ya kan, pasti kalian tunggu-tunggu lah nah ini ada berita pertama nih ini jangan salah lagi deh jadi polisi menangkap tiga komplotan maling enam sepeda motor di kos-kosan jalan kapu, pasar berapa tuh, sembilan, kelurahan tembung kok tembung ini aduh ngeri aku kenapa tembung? percuk setuan iya kan tembung itu bacahannya pasar sembilan loh ngeri kampung kakak rupanya ada pun pelaku yang berhasil ditangkap baru tiga orang yakni Juni Doni dan Sersilaban 18 tahun masih anak-anak semua ya walien semenjunta 16 tahun warga tembung pasar 15 desa kolam kecamatan percuk setuan jadi selain itu polisi juga menangkap remaja wanita bernama Yuliana Sembiring alias Uli berusia 16 tahun kan masih anak kecil semua ya kan anak kecil lah kelakuannya dewasa itu deh tapi kalau dia diumur 18 tahun udah dewasa lah ya 17 tahun ya kalau perempuan 16 tahun kalau laki-laki dia 18 tahun udah dewasa oh berat udah dewasa ya nah jadikan kabin humus poldas humud kombes hadiwah Yudi mengatakan pelaku pertama yang ditangkap ialah Juni Dosi eh Juni Dosi Juni Doni dan Sersilaban dia ditangkap warga pada 16 Desember dan saat beraksi kembali di lokasi yang berbeda karena curigalah warga menegur kemudian pelaku melarikan diri sehingga masyarakat mengejar pelaku dan salah satu pelaku berhasil diamankan kata Hadi katanya setelah ditangkap akhirnya pelaku buka suara pernah mencuri sepeda motor di sebuah kos-kosan bersama rekan-rekannya dan membawa kabur enam motor sekaligus katanya deh wow jangan-jangan motor rekan kita kemarin yang hilang jangan-jangan salah satunya kawan-kawannya mereka kali ya karena mereka bisa membawa kabur biar sampai sebanyak itu ya tapi kan dia di daerah mana ini kan teman kan jauh caranya iya betul juga sih nah jadi dari sinilah polisi meringkus dua rumah jalan lainnya dan menghasil mengamankan barang bukti empat sepeda motor dan kunci T katanya meski demikian polisi masih memburu empat pelaku lainnya jangan-jangan kalau boleh tahu kemana keretanya itu diapain ya aku rasa dibongkar sama mereka terus mereka itu jual bannya jual pelanya terus habis itu di apa lah beli yang apa palsu dipasang lagi ya kan nah jadi petugas kegungan polisi persyukatuan polres Delisardang dan Dikrimum melakukan pengembangan dan mendapat dua pelaku lainnya Walden Simanjunta dan Liliana Borus Miring berikut barang bukti yang digunakan mereka pada melakukan pencurian katanya ini ada videonya kita saksikan dulu biar gak lupa tribuners ya kan saya baca tadi beberapa koronologis kemudian nomor sosok enggak usah ya Hai Oh ini berpikir 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 ini Hai ngomong-ngomong terus kau buka garasinya nah terus begitu kau masuk tiga langsung diambil caranya tiga caranya tiga kok dimana oh pelakunya enam orang jadi pertama masuk di tiga orang hampir nomor tiga kemudian balik lagi balik lagi ke rumah yang sama pertama-tama itu dia kok cuma ntar kaget gitu ngeri ya ini ada bang freddy nih kita tanya aja langsung mengenai laporannya halo selamat sore bang freddy halo selamat sore kak pari dan kak leno kak leno ya aduh kak pari kayaknya bang freddy udah ganti gaya sekarang ya udah pake kacamata mungkin gara-gara kacamata itu jadi salah nama oke bang freddy mengenai kejadian ini udah mulai tertangkap ini pelakunya tiga curanmor ini bang nah kira-kira bang kalau boleh tau dimana penangkapannya ini bang mereka ini kalau boleh tau bang silahkan laporannya bang ya jadi mereka tuh ditangkap gak jauh dari lokasi tapi memang itu berdasarkan pengembangan yang awalnya polisi menangkap salah satu pelaku itu jadi setelah kejadian itu kejadian pada tanggal 4 Desember kemudian pada tanggal 16 salah satu pelaku itu kembali beraksi dan kemudian ditangkap warga setelah dia mengaku bahwa dia juga sempat mencuri sepeda motor di sebuah kos-kosan di tembung keobatan Desember dan kemudian dikembangkan dan akhirnya menangkap dua pelaku lainnya yang salah satunya adalah seorang perempuan begitu dan hampir rata-rata pelaku ini remaja di bawah umur berusia 16 hingga 18 tahun tapi memang masih ada empat pelaku lagi yang belum berhasil ditangkap oleh polisi jadi memang pada saat kejadian itu tanggal 4 Desember itu mereka mencuri enam sepeda motor sekaligus di sebuah kos-kosan jadi pelakunya itu sebenarnya itu ada tujuh orang dan empat orang yang masih di buru jadi setiap satu pelaku itu membawa satu sepeda motor jadi berdasarkan rekaman PCV yang kita terima juga itu awalnya mereka masuk ke dalam kos-kosan itu kemudian masing-masing itu mengambil sepeda motor itu membuka kuncinya dengan kunci T dan sebagian lagi menggunakan kaki jadi membuka kunci setangnya itu dengan paksa kemudian mereka kabur kabur itu saling dorong tapi gak jauh dari lokasi kemudian dihidupkan dengan cara menyambungkan kabel tadi gak sepeda motor nyala dan airnya itu dibawa dan dijual jadi sepeda motor itu rata-rata dijual ke penada seharga 3 juta rupiah begitu oke bang selain di daerah tersebut mereka pernah mencuri lagi di daerah mana bang dan apakah ini udah sering kali terjadi bang sama mereka bang nah kalau salah satu pelaku itu ya sudah pernah tapi emang beberapa pelaku lainnya itu minta belum ketahui tapi emang dari tiga itu emang pernah mencuri di tempat lain dan mencuri sepeda motor juga oke oke bang Freddy kira-kira bang kalau boleh tahu memang sudah berapa lama dipantau kos-kosan atau memang udah ada mungkin salah satu ada teman mereka disitu makanya mereka pun tahu cara celahnya masuk ke situ sehingga sampai 6 sepeda motor itu bisa leung ya kan diambil gitu bang ya jadi menurut informasinya yang kita dapatkan jadi awalnya salah satu pelaku itu mengintai terlebih dahulu dan melihat situasi dan kondisi di kos-kosan tersebut kemudian dia emang binting pintu pagar kos itu kemudian baru langsung masuk lah gitu jadi salah satu pelaku itu salah satunya ada menjaga di luar sementara mereka berarti dalam satu-satu di pelaku sepeda motornya sekaligus sampai akhirnya totalnya itu adalah enam sepeda motor dalam satu malamnya pagi-pagi subuh oke bang bang kalau boleh tahu penadahnya apakah sudah ditemukan bang iya sejauh ini polisi belum mengamankan penadahnya namun barang bukti sudah diamankan karena mungkin penadahnya di gerombok itu sudah kabur dan sepeda motornya juga sebagian sudah beralih tangan begitu karena rekomendasi-masing menjual ke orang-orang yang berbeda oke bang kira-kira kalau dilihat tadi dari pantauannya itu ada satu perempuan nah kira-kira selain ini ada lagi gak perempuan-perempuan yang ikut pada saat kejadian ini bang saat itu cuma satu perempuan itu aja yang ikut karena di rekaman CCTV itu juga cuma si Yuliannya aja yang ada terlihat dan dia ikut mengambil kepeda motor dari dalam jadi itu perempuan lain segala ini memang belum ada baru si Yulian itu aja oke kesehariannya kira-kira mereka ini masih sekolah atau kerja apa gitu bang mungkin rata-rata dari seluruh pelaku ini itu pelaku mereka tidak bekerja mereka tidak bekerja baru tambah sekolah berarti ya bang iya sepertinya itu dia sampai dengan 8 tahun oke itu aja sih paling kita tunggu informasi selanjutnya ya bang karena masih ditunggu 3 pelaku lagi ya bang belum tertangkap ya bang iya ada 4 lagi oke bang kalau boleh tahu bang kasus yang lain itu sama juga curahan moro juga akah bang yang lagi dikumpulkan iya kebanyakan tuh curahan moro kemudian begal dan pencurian-pencurian yang lainnya dan totalnya itu ada sekitar 405 pelaku kejahatan yang diamankan dan itu berasal dari daer-daerah lain juga beberapa diantaranya adalah Polres Kalus Medan yang menengkapi Rai Kota Medan kemudian Polres Dari Serdang Polres Pinzai Langkap dan sebagainya jadi dikumpulkan ada sekitar 405 penjahat lah gitu yang rasal ditangkap dan kasusnya beragam ada mencuri mesin power power milik XL kemudian sepeda motor mobil dan barang-barang lainnya itu pengungkapan selama 20 hari belakangan ini dalam operasi sekitar toba oke Bang Freddy kira-kira Bang Freddy menjelang akhir tahun ini Bang mungkin kebanyakan yang mudik juga ada gak sih pihak kepolisian yang mungkin melakukan patroli tengah malam menjelang seperti ini apalagi setelah kejadian yang ludes 6 kereta sepeda motor ini kayaknya ini kali pantauannya karena banyak orang yang pulang kampung pasti rumah ditinggalkan ada gak sih Bang tanggapan kepolisian yang bakal melakukan hal seperti itu Bang nah sejauh ini nampaknya ada kalau patroli itu memang sepertinya selalu ada tapi memang dalam rangka mudik ini polisi juga meniagakan beberapa personal itu bahkan mendirikan pos-pos itu yang setiap malamnya itu patroli jadi ada tiap diara-dara yang rawan biasanya ada pos selama natal ini dan ada personal yang patroli lah gitu setiap malam untuk mengantisipasi pemacatan dan tindakan-tindakan kejahatan sebagainya oke terima kasih untuk informasinya Bang Freddy selamat sore selamat sore nah itu deh jadi kira-kira semangat kali ya dengan adanya tadi terbongkar pencurian itu ya karena daerah rumah kak ya gak juga karena itu kan sering kejadian loh gitu kalau gak salah setelah kejadian ini ada lagi kalau gak salah kejadian masih anak-anak di bawah umur semua sepertinya ya makanya memang umur itu tidak menjamin oh gitu kelakuannya kan kelakuan dewasa macam mana lagi yang sampai terbunuh anak di bawah umur juga yang melakukan kan itu macam mana mau dibilang berarti ibu Lani kalau kemana-mana itu harus betul-betul di kunci rumahnya jangan lupa atau nanti jendela ibu nanti kan sering ibu buka jendela nanti lupa nutup masuk dari jendela memang di sepandai-pandainya kita menjaga kalau maling lebih pintar apapun bisa dilakukan entah dibobol dinding kalau pakai batu nanti Pak Jero dibawa kabur loh Pak Jero kan udah ngada oh Pak Jero udah pergi ya udah meninggalkan dunia ini tinggal apa yang di rumah Simba deh oh tinggal Simba yaudahlah kalau gitu lanjut langsung ke berita kedua ada tentang apa Kak Lani oke jadi mengenai kok aku kok yang baca oh iya tentang bus pembawa wisatawan asal Malaysia nyaris terguling di depan pasar Hindu jalan Hindu kecamatan Medan Baru Rabu 28 Desember 2022 pagi ini hari ini ya tanggal 28 ya iyalah oh iya mobil yang membawa puluhan turis tersebut nyaris terguling akibat ban sebelah kanannya masuk ke korekan jalan proyek jalan yang tidak kunjung selesai dikerjakan iya betul itu itu kayaknya banyak ya dimana-mana ya paling parah itu sebenarnya di Hindu semestinya itu pusat kota kan seharusnya jalannya kecil atau besar daerah sana Bu jalannya sana kecil atau besar Hindu masa gak tau gak tau kenapa iya itu kan mulai dari stasiun pasar Hindu iya terus dibiarin gitu aja iya dibiarin gitu pertama kemarin pakai apa tuh kayak seng-seng gitu penutupan itu kan setengah jadi membuat kemacetan dong di sana ya macet lah fatal kali apalagi sekarang udah satu arah yang mau ke ini tapi kayaknya lebih berbahaya itu sepeda motor karena kalau misalnya beda motor udah masuk pasti langsung masuk ke dalam kan iya iya salah satunya jadi itu belum kemarin ada juga yang lebih parahnya tadi aku lihat dari situ kan itunya udah dilepas seng-sengnya itu udah dilepas tapi bukan tinggal bolong-bolong aja iya lah amblas-amblasnya bukan ya langsung diperbaikin mau sampai kapan mungkin karena mereka udah cuti akhir tahun kurasa iya kan udah banyak yang cuti udah banyak yang mudik gitu jadi ah nantilah abis mudik baru diberesin iya terakhir tadi eskapatornya masih ada di situ mau sampai kapan ya itu kan buat macet kan jadi susah masuk tapi aku pernah lewat malam di situ kan kayaknya orang tuh mulai malam kerja tapi kayak bentar aja satu jam aja kurasa abis itu jadi mereka tuh kerjanya malam kalau di kalau daerah Johor itu mereka kerjanya pagi-pagi kalau lagi orang lewat sibuk di situ dia kerja memang suka cari masalah ya padahal Pak Bobby pernah ke daerah sana dulu oh iya tapi kok kok gak di iniin juga gitu ya kan gak selesai juga terus daerah ringroh juga tuh kan banyak di tengah-tengah dikorein tapi gak dibagusin banyak juga kereta yang tergelincir kan berbahaya kayak gitu sama juga kayak pemasangan tiang-tiang lampu ini kan kayak gitu juga kan iya jadi hancur ketatangan kotanya tengok lah jadi aduh gak rila apa yang bilang lah ya kan jadi agak kesel ya kayak gitu ya karena kita juga pengguna jalan gitu ya jadi kan aku kan misalnya jalan kaki kan bingung mau lewat dari mana udah diketok-ketok di bawah itu kan gak bisa lewat mau lewat mana ya kan kita langsung aja lihat videonya iya nih ada video dengan Cikidot iya nih ada video dengan Cikidot bang tadi abang kan bawa bus para wisata ini terjadi berapa tadi 16 apanya bang tengah jam yang lalu lah itu pada bisa diceritakan bang itu saat akunilitas gimana dan apa yang terjadi bang banyak yang terjadi yang sudah lagi kita tanggal berkar menelakkan banyak usaha korea akan berperbaikan jalan itu abang mau jalan dari arah mana ke arah mana bang di Bapak Cikidot mau jalan bertahan berdarah ambilannya tepatnya di mana depan MbM Medan depan pasar itu membuat berapa membuat membuat saya tidak akan ulang itu bagaimana dari kegegd 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 Bukan sebelah mana yang amlas bang? Amlas sebelah kanan dan lakang Ada dong lalu apa bang? Ya ada Dan sekarang ada musuhnya bagaimana musuhnya bang? Penuh lupang bang? Penuh lupang bang Dengan anak siapa namanya bang? Bang 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 sebagai? Rever Rever Nah itu dia tadi dek ngeriakan Udah aku bilang itu wacet apalagi sore apalagi pagi-pagi Berarti kak sering lak situ ya kan? Enggak sekali-sekalnya kalau makan mie balap aku lihat dari situ Oh pengen makan balap dari situ Iya sampai kibis itu loh Oh ya udah Kalau dari situ aku lihat dari situ Cuman kalau misalnya Apa gak dari situ? Ngeri lah deh Ini mesti mending lah deh Anak sekolah itu udah libur Jadi agak-agak renggang sedikit jalan ya kan? Kalau ketika ada jam-jam ini Apa gak stress lak dari situ? Gak ada jalan lain menuju ke apa? Kesitu Ya kan? Ini ada bang Alphianci Kita tanya aja sama bang Alphianci Kita langsung tanya aja pak Alphianci Dingin kali soalnya disini Ya halo kak Alani dan kak Tari Halo selamat sore Eh tadi kawannya kayaknya sebelah-sebelahan nih orang itu Iya kan? Kerasa ganti ke cemata deh Iya kan? Oke bang Mengenai kemacetan mungkin gara-gara pembongkaran jalan ini yang gak siap-siap Aku pun memang sering kadang dari situ bang Itu bang gimana sih? Mau hampir kapan kira-kira di kayak gitu kan bang? Dan memang membahayakan juga tuh sepeda motor juga itu sih bang Gimana itu bang Alphianci? Silahkan bang alphianci Ya baik kak Alani dan kak Tari Memang belakangan ini sekitar hampir sebulan begitu Pemerintah Kota Medan Selain itu Pemerintah Kota Medan Nah tadi pagi itu ada sebuah bus yang sedang membawa rombongan dari wisatawan dari Malaysia itu melintas di jalan Hindu Nah tiba-tiba di sana bus itu sedang melintas dan kemudian bannya itu masuk ke dalam korekan dari proyek pembahasan Drenase Sampai hari ini itu belum selesai Memang tadi pantauan di lokasi memang terlihat banyaknya debu kak di lokasi tempat pengorekan Drenase itu di sepanjang jalan Hindu itu Dan juga tadi bagian besar pekerja juga sedang melakukan pengerjaannya di kawasan perbaikan Drenase itu Nah tadi juga tempat supporter kita itu mewawancarai kepala dinak dari pekerjaan umum ataupun dinas PU Dia terkesannya malah buang badan dan mengatakan bahwasannya proyek itu pengerjaannya langsung dari kementerian PUPR Dia pun tidak ada memberikan tanggapan terkait pengerjaan jalan yang tidak punya usaha itu Dia malah menulang bahwasannya itu merupakan proyek dari PUPR Nah sampai hari ini kita belum mendapatkan keterangan kak dari kementerian PUPR kak terkait pembangunan jalan yang tidak punya usaha Oke Bang gimana Bang tanggapan warga sekitar disitu Bang karena kan dilihat disitu kan banyak toko-toko kan Bang Pastinya kan bakal banyak, bakal sepilah jadinya toko mereka setelah adanya pengorekan jalan ini Bang Ya tadi juga tempat kita wawancarai LBH Medan kak Dan kejadian bus itu memang bertempatan di depan LBH Medan Memang menurut dari orang LBH sendiri kak beberapa waktu lalu mereka ini sempat didatangi oleh warga juga Dan mengadukan terdampak dari proyek pembangunan jalan yang tidak punya usaha itu Mereka itu berdampak dari segi sebagian besar itu merupakan pedagang Nah harus tutup begitu kak toko-toko mereka akibat ada pembangunan jalan Selain itu juga adanya pipa air yang rusak akibat pembangunan jalan tersebut Nah LBH juga tadi sempat mendesak kepada pemerintah Kota Medan agar segeralah diselesaikan begitu proyek yang dianggap mereka ini yang amburadu begitu kak Karena tadi juga sempat menjadi korban bus pariwisata itu Nah mungkin ke depan langkah LBH juga mengatakan akan membawa ke ranah hukum karena ini sudah merugikan dampaknya itu kepada masyarakat kak Oke Bang Ada gak sih Bang korban jiwa Bang yang setelah adanya pengorekannya Bang misalnya ada yang tergelincir Macem kemarin pernah juga ada yang viral gara-gara pengorekan jalan jadi giginya ompong jatuh gitu Pernah gak sih ada gak sih Bang? Ya memang dari dampaknya ini memang banyak kak selain merugikan pedagang dan juga warga memang sebagian juga ada juga sejumlah pengendaraan sejumlah pengendara yang seperti terprosok begitu dan juga kemacetan juga itu sering terjadi juga ya kak Dari pengorekan itu karena jam-jam tibuk di pagi hari dan di suri hari itu juga orang pergi kerja dan pulang kerja itu juga sering terjadi kemacetan kak Memang menurut LDA sendiri memang ini dampaknya itu sangat luas kak kepada masyarakat dan juga masyarakat itu Selesa dengan proyek yang tidak kunjung selesai ini kak gitu kak Oke Bang kira-kira ada gak sih pejabat setempat mungkin yang pasti sering lewat dari situ? Gak ada tangga pada apa-apa mungkin targetnya sampai kapan ini bakal diselesaikan gitu Bang? Gak ada gak Bang? Ya sampai sejauh ini kita memang masih menunggu keterangan dari Pak Wali Kota ya kak yang Tapi ini belum ada memberikan komentar terkait kejadian yang tadi pagi akibat pengamunan itu ada sebuah bus yang menyaris terguling Tadi ini kita masih menunggu keterangan dari Pak Wali Kota Oke Bang tapi gak cuman disitu ya Bang? Kalau kita bisa lihat arah depan stasiun keratapi bahkan ke Mandiri Kanwil itu kan bahkan jalannya juga hancur kan Bang? Kalau bisa dilihat itu gak ada tanggapan juga kak Bang? Ya memang ada banyak ya kak Citi Kembangunan berenasi ini dari kawasan Menteng Menuju Amplas dari Denai Dan juga ada di Jalan Hindu tadi Dan masih banyak juga kak Karena perbaikannya itu bersamaan kak Dilaksanakan oleh pemerintah juga kak Oke Kenapa gak pas dulu-dulu ya kan? Ketika udah mau jalan tahun baru ya kan Bang? Kebiasaan ya Bang? Apa mungkin menghabiskan anggaran akhir tahun? Dek Tahun depan kan gak anggaran baru ya kan Bang? Mana tahu ya kan? Gak berani sehuzin Mana tahu ya kan? Karena seringkala kayak gini kejadiannya ya kan? Kasian kalian jual nasi padang itu Dek berabu jadinya Betul Jual mie ayam ya kan? Disitu ada jual mie ayam kan? Gak ada ya? Ya udahlah Ya udah makasih banyak untuk laporannya Bang Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat kali kak Karena kita gak banyak tanya ya kan? Ya Paliya udah siap-siap ya kan? Ya siap-siap Karena kadang kita Karena ada pertanyaan kita ya kan? Mungkin kita tanya berapa BK nya bus itu ya kan? Iya kan? Atau gak ada gak nomor teleponnya? Karena kita juga mau liburan akhir tahun ya kan? Betul Betul Itulah tadi lah kan Mengenai kejadian itu Memang harus ada korban jiwa dulu kurasa ya Masuk ke dalam itu baru bisa Selesai jalan itu ya kan? Aduh ngerikannya lah Udah lagi Berita ketiga apa nih? Tentang si Ih kembali lagi Rezki Aditya Oke Kemarin sempat mereka ini ya Gak ada lagi gosip Tiba-tiba sekarang ada lagi gosip gitu ya kan? Iya si R ya Inisial R yang di Di apa tuh namanya? Inisial R langsung aja lah ini Rezki Aditya Iya maksudnya yang di Di ramal-ramal itu loh Yang inisial R R ini bakal muncul video syur Rupanya betul Oh betul Ini kan Yang katanya Weni Aryani mengaku Dapat kiriman video syur mirip Rezki Aditya Seperti diketahui Belakangan beredar video syur diduga mirip Rezki Aditya Katanya gitu kan Menanggapi hal itu Weni Aryani wanita yang pernah dekat dengan Rezki Aditya Pun ikut buka suara Weni Aryani mengaku kaget saat mendapatkan kiriman link video syur yang diduga oleh Rezki Aditya Kalau kaget pasti kita ada berita kaget ya Maksudnya gimana sih? Kalau kaget pasti kita ada berita kaget ya? Iya juga ya Iya kan? Itu ucap si Weni Berarti Weni nya ngomong gimana sih? Kalau kaget pasti kita ada Berita kaget ya Berita kaget ya Berita kaget gitu ya kan Dikutip dari Youtube Intense investigasi Katanya gitu kan Menurut Weni dirinya mengetahui pemberitaan mengenai video syur yang mirip suami Citra Kirana itu melalui direct message Karena itu DM Instagram yang dikirimkan oleh netizen Netizen ini memang ngeri kali ya dapat Eh dari mana sih netizen ini? Betul itu Sekarang kecanggihan sosial media Iya Eh kan kok bisa kayak gini nih Kemarin dikirimin dari link-link gitu ya Netizen ngedm saya dari Instagram kata si Weni Namun demikian Weni enggan berkomentar lebih jauh mengenai keaslian sosok Rezki Aditya di dalam video syur tersebut Katanya kan Weni Aryani hanya merasa simpati atau atas isu miring yang menimpa Rezki Aditya Aku simpati aja ya Maksudnya tidak bisa berkomentar lebih jauh Tapi satu hal yang pasti itu gak ada kaitannya dengan saya Katanya gitu Saya gak tahu terlalu detail Hanya mendengar cerita dikirimkan dari teman-teman netizen Tapi saya tidak bisa berkomentar Karena bukan ranah saya Katanya Si Wen itu yang mana? Yang tante itulah Gara-gara ingat ibu PC jadi nenek gue bilang Yang tante pendek itu loh Yang ceweknya Mantannya dulu Video syur dengan wajah mirip Rezki Aditya itu turut mendapat perhatian dari pakar telematika Abimanyu Abimanyu menyebut video syur mirip dengan Rezki Aditya Tak ada editan Loh berarti betulan Rezki Aditya? Kayaknya gak tahu juga Coba aku lanjutkan dulu Coba aku yang lanjutkan Jadi bahkan video syur mirip Rezki Aditya tersebut diperankan oleh sosok yang sudah jelas Abimanyu mengungkapkan Pemeran video syur dalam rekaman video memiliki banyak kesamaan dengan sosok Rezki Jika dilihat dari waktunya Abimanyu mengatakan video tersebut diambil ketika malam hari Kalau kita lihat Berarti Macem di Ini inilah ya Macem di Ada Sengaja yang merekam gitu Atau Atau sengaja direkam Kayak video call gitu kan Oh gitu Aku gak pernah tengok kan Gak nengok Maksudnya gak nengok videonya Kan ada gambar-gambarnya Gak kak ada nengok mana Nanti pasti ada Ini ada videonya apa gak ya Ada videonya gak bestie Oh gak ada Gak ada videonya Oh gak ada Kalau misalnya videonya kan berarti kita menyebarkan juga Iya kan Kita kan mau nengok gitu yang mana Macem yang lagi viral kemarin Kemarin ada kebaya merah Sekarang kebaya hijau Entahlah kebaya apa Kuning lah Kan yang traffic lightnya Merah Kuning Jadi kuning dulu dong Udah gak apa-apa itu Nah jadikan Apa tadi tadi Ampe mana tadi Aduh lupa aku ampe baca Ampe mana tadi Tapi kan Winnie Aryani Kan yang ini sih kak Yang katanya dia itu punya anak Dari rezeki Aditya Yang itu loh Hmm Itu dia Oh yah 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 Tante itu Kalo yang bukan PC itu nenek Pasti mikir ke nenek tadi kan Bukan Malah ke Denny Sumargo Lari ke sana ya Aku pikir dia Mantan dia yang itu Ini kan Reski Adity ya Apa hubungannya ke Denny Sumargo Aku ingatnya mantannya Denny Sumargo kan pembasket Songong itu kan Enggak lah dia kan udah Youtuber Itulah pokoknya tadi beritanya Jadi dari kontak seperti Operator kelihatan jadi orang yang mengontak Ini dari dalam bukan orang luar Kata Abimanyu pun memastikan bahwa video yang beredar Adalah asli tanpa editan dan pemeran video Dipastikan benar-benar Rizki Aditya Semoga Citra Kirana Ya kan istrinya Citra Kirana Semoga diberikan Kekuatan ya kan Apa ya kan jejak digital itu gak bisa hilang Makanya kita harus sabar hati-hati Dalam sosial media Pokoknya ngeri lah ya kan Apalagi yang toko yang lagi viral Kali itu juga Yang ternyata mamanya yang seberselingkuh Dengan suaminya Itu aku dari semalam Bacanya kayaknya Mungkin nih Pasti nih Gitu cantiknya anaknya Ya kan Cantik jelita Ya kan Mamanya juga pun di mbak Mamanya lebih cantik mungkin Di mata suaminya Aku rasa pikir suaminya kan By one get one ini Oh gitu Tapi kan sebelumnya katanya Mamanya itu rupanya pernah berhubungan sama Cowoknya itu Eh suaminya itu Sebelum menikah Ya memang Tapi kan dia udah tau Tapi kenapa tetap nikah ya Aku rasa ya Itulah by one get one kan Oh gitu Mantes itu muka mamanya merengut ya kan Merengut aja ya kan Memang mamanya ini gak tau diri ya kan Udah lah menjelang hari hapun ya kan Aduh payah bilang lah kok udah kayak gitu ya kan Gak ada otaknya memang ya kan Apa yang mau kita bilang kayaknya Ya udah Makanya gak usah dibahas disini Aku pening bahas itu Karena Banyak kali Perselingkuhan ini segala macam Kayaknya agak-agak ya Bahaya gitu kan Eh bukan hanya pelakor dimana-mana ya Jadi gak memandang usia Gak memandang apa Ibu pun bisa mengembat juga ya kan Iya bukan hanya Dimana-mana kita mikirnya omekan Rupanya ini tante ya kan Yang lebih ini Bagaimana ya kan Sama bapaknya gitu ya kan Dek kan Ibu sendiri gitu ya kan Mau dilaporkan pun Gimana ya kan Ibu sendiri melahirkan ya kan Semoga mental Kakak itu masih sehat ya kan Berarti gini pacar suamiku Macam-macam indesian ya kan Suamiku adalah pacar ibuku Oh suamiku adalah pacar ibuku gitu ya kan Ya udah lah Itu aja lah berita kami weh Gak banyak-banyak ya kan Capek pulanya ya kan Iya lagi Soalnya lagi Menjelang akhir tahun ini ya kan Banyak pikiran ya kan Banyak pikiran ya Yaudah teman-teman di Brunas Menjelang data lantan baru Kita ucapkan Hati-hati di jalan Mau mudik kalian ya kan Mau balik ya kan Hati-hati apalagi setelah Apa Berbaikan jalan nih Hati-hati kalian ya kan Kali mana-mana banyak Berbaikan jalan ya kan Iya betul itu Nanti udah Siap liburan jalan Merengut-merengut pulang Masuk kerja ya kan Gak ada duit Setelah saya kan Pahal aku Makanya aku ini kak Jualin barang-barang di rumah Oh iya Untuk model liburan Sak-sak rumahnya gak dijual Abis kalian Beli rumah Dapet barang gitu deh Makanya akan mau liburan Ke luar negeri Jadi makanya aku jualin barang-barang Oh iya Luar biasa ya Abis itu pulang Gak tau dimana harus tinggalnya Semoga tersapai targetnya Iya harus tercapai Semoga Apa sih harapanmu deh 2023 Ini kan udah mau Akhir tau nih Minggu terakhir ini Kalau aku 2023 Itu naik gaji Itu aja Iya itu aja harapannya Bonus Bonus tiap bulan ada Itu aja Itulah aku yang penting Dan tolong ditulis deh Surat resanya Ini biar denger bosnya Oh iya Kalau aku harapan aku Semoga Tribun Medan itu Semakin jaya di tahun terpah Iya itulah dibilang Karena Tribun Medan Jaya Itu pasti dia memberikan Kenaikan gaji Dan memberikan bonus Setiap bulan untuk kita Iya betul Smart adek kan Tapi nanti kalau bisa Ditambah bonus Bisa-bisa pengurangan Pegawai lagi kita deh Iya Ya udah gak apa-apa Yang penting kita dapet bonus Sama naik gaji Semoga kalian sehat Semoga tahun depan Masih kita jumpa lagi Ya kan deh Di Selamat Sore Medan Edisi 2023 Ya kan Ya udah lah Mohon maaf lah Kalau ada salah-salah kata Ya kan Dan kok bisa fotonya Diganti lah ya kan Wotoku ya kan Menjelang 2023 ya Ditutup aja lah Kayaknya ya kan Iya mungkin Selanjutnya bukan Selamat Sore lagi Jadi Selamat Malam Selamat Malam Iya Selamat Malam Medan Selamat Malam Medan Tapi Tippingnya di pagi deh Iya Orang udah capek Nungguin kita kak Udah lelah Dari buka es nyum Sampai merengkut dan Iya Jadi saya Lani Saya Tari Dan kurang bertugas Permit undur diri Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Tribuners Yaudah lah Itu aja lah ya Selamat Sore Medan Assalamualaikum Assalamualaikum